Oke guys, jadi di video kali ini Aku ingin menunjukkan kepada kalian Gimana sih caranya kita bisa menarik komisi kita Bener gak bisa kita tarik di Apa namanya di TikTok case Jadi aku kasih Tutorialnya ya Nah yang pertama-tama kita sekarang disini kan ada Ini tampilannya kalau kita pertama kali buka TikTok case Kita langsung menuju ke halaman utama Tampilannya kayak gini Ini halaman utamanya guys Kemudian disampingnya tuh ada menu anggota Disini status kita ya Sekarang aku identitasnya adalah pengawas Dan kerjaan aku tuh 55 kali sehari Dan komisinya 6 ribu per tugas Dan disini ada menu tugas Disini nanti kita memilih tugas-tugas kita Seperti ini Kita mengambil nanti sejumlah ketentuan dari level kita Misalnya aku di pengawas punya 55 tugas sehari Dan satu tugas itu dibayar 6 ribu Ya kemudian disamping sini ada riwayat Riwayat disini nanti akan tempat kita mengerjakan tugasnya Disini akan terekam tugas kita Berapa yang sudah Berapa yang akan kita olah Berapa yang sedang ditinjau Berapa yang lengkap dan berapa yang gagal Next disini ada menu milikku Menu milikku ini adalah profil kita ya Profil kita disini menampilkan nomor handphone kita Yang kita daftarkan Kemudian ada kode undangan juga Untuk mengundang orang lain Dan saldo kita Dan pendapatan harian kita Semua ada disini guys Termasuk nanti kalau misalnya Kalian baru join Kalian mau download aplikasi Ada semua disini Termasuk laporan tim juga Oke kita langsung aja ya Jadi tampilannya kayak gini Ini ada saldo 330 ribu Saldo itu adalah penghasilan kita hari ini Dan penghasilan yang kemarin Itu terakumulasi masuk di dompet Kita cek dulu Nah ini dompetnya Disini terlihat ada 734.367 rupiah ya teman-teman Ini bisa kita tarik Kita gabungin keluar Kalau kita mau menariknya Caranya gampang Kita geser ke bawah nih Disini ada tulisan transfer Kita transfer aja Isi dompet kita Ke saldo yang ada di luar ya Disini aku mau masukkan 734.367 rupiah Aku tarik aja semuanya ya 734.367 rupiah Oke Ini demi apa teman-teman Ini sebenarnya aku belum mau tarik Cuman karena untuk pembuktian aja Buat teman-teman Kalau tiktok cash ini Benar-benar berbayar Dan ini adalah penarikan aku Yang pertama di akun ini ya Oke setelah kita isi Jumlah transfer Atau jumlah saldo Yang akan kita roll out Atau kita keluarkan ke saldo Kita klik roll out Nih Kita klik roll out Nah kalau ada tulisan Successful operation Berarti saldonya sudah berpindah keluar Disini udah kelihatan ya Saldonya udah 0 Kita cek lagi di depan Di saldo Nah disini jadi 1.064.367 rupiah Cara tariknya gimana Klik transaksi Yang ada di samping dompet Setelah itu Kita masuk di menu Penarikan Atau menarik ya Disamping ini Menarik Kemudian Disini Nah Untuk penarikannya sendiri Teman-teman Itu harus Rekening banknya sudah terdaftar ya Rekening banknya sudah terdaftar Disini Aku mau ngasih lihat Kalau aku sudah mendaftarkan Rekening bank BCA aku Atas nama aku pribadi Iskandar Dorman Ini nomor rekeningnya Kemudian Yang akan aku tarik Disini ada 2 pilihan Mau tarik yang ada di saldo dompet Atau yang ada di saldo depan Tinggal teman-teman pilih ya Kemudian kartu banknya ini Pastikan dalam keadaan centang ya Centang biru seperti itu Nah Cara menariknya gimana Cara menariknya kita isikan dulu Disini Jumlah penarikan kita berapa Kita mau mengisi Misalnya disini aku mau tarik Semua aja 1.064.367 rupiah 1.064.367 rupiah ya Setelah kita menulis Atau apa namanya Setelah kita mengetikan jumlah yang akan kita tarik Kita klik Menentukan bagian di bawah Nah teman-teman Berhubung karena aku sudah mengatur rekening Aku yang sebelumnya Jadi Aku gak bisa Ngasih lihat Bagaimana caranya Mengatur rekening kita Agar bisa menerima Uang Atau Pembayaran komisi kita Di tiktok cash Ya Tapi itu gampang banget kok Tinggal ngisi doang Nama Apa namanya Nama banknya Kita pakai bank apa Kemudian nomor rekening Bawahnya lagi itu Ada Apa namanya Keterangan Keterangannya boleh dikasihkan ID Keanggotaan kita di tiktok cash Atau bisa juga dikosongkan Oke Nah setelah kita tarik Kita cek dulu di catatan penarikan Nah disini terlihat Ada tingjauan tertunda Apa maksudnya tingjauan tertunda Tingjauan tertunda disini maksudnya Apalagi ini adalah penarikan perdana aku di akun ini Itu tingjauan itu artinya kita Akun kita ini sementara ditinjau verifikasi data Bener gak nomor rekeningnya Bener gak Apa namanya Namanya Sesuai gak dengan yang pemilik akunnya Kayak gitu guys Ya intinya kayak gitulah Lagi sementara ditinjau Nah untuk masuk apa Apa namanya Untuk masuk apa Enggaknya itu nanti tergantung dari bener apa Enggaknya kalian memasukkan nomor rekening Ya Dan ini sekarang kita melihat ya Sekarang waktu menunjukkan pukul 22 lewat 13 menit Dan kita akan ngecek beberapa menit kemudian ya Nanti aku akan memperlihatkan kepada kalian Langsung ke mobile banking aku Atau internet banking aku Supaya kalian benar-benar melihat Bahwa tiktok cash ini benar-benar berbayar guys Oke Dan disini kita lihat saldo aku Sorry Kita lihat disini saldo aku sekarang dia di Angka 0 Karena sudah aku tarik semua Nah teman-teman halaman ini disebut profil ya Jadi kalau misalnya aku minta Atau ada teman admin lain yang minta Tolong es-es-in profilnya Yang dimaksud profil itu yang ini ya Bagian-bagian milikku yang di aplikasi tiktok cash Buat teman-teman yang belum bergabung Silahkan kalian kunjungi www.tiktokaks.com Yang ada di layar Kemudian kalian masukkan kode undangannya 00826825 Biar kalian bergabung di tim aku Nanti di tim aku itu akan ada bimbingan Sampai benar-benar kita bisa Mulai dari tahap pendaftaran Sampai kita mau menarik hasil komisi kita Nah buat teman-teman Jangan salah paham juga ya Kenapa gaji aku sehari dapat 330 ribu Itu karena aku berada di level pengawas Tadi di awal aku udah bilang Kalau untuk di level pengawas Setiap hari kita dapat 55 tugas Dimana setiap tugas itu kita dibayar 6 ribu rupiah guys Jadi kalau dihitung-hitung 55 x 6 ribu kan memang hasilnya 330 ribu Nah itu dia Jadi disini aku ulang lagi untuk transaksi tadi Untuk transaksi tadi disini kan Ketika kita menarik Disini yang diperlukan cuma Nama bank, akun bank, dan nama kita Sesuai nama penerima kita Nama penerima atau pemilik bank Jadi jangan sampai salah Nama pemilik banknya yang kita masukkan Dengan nomor rekening yang kita daftarkan Dan ini sifatnya terikat ya guys Satu nomor rekening terikat dengan satu akun tiktok cash Jadi gak bisa beberapa akun tiktok cash dengan satu rekening bank Jadi harus di bank yang berbeda Dan tadi udah ngerti juga ya Gimana caranya kita menggabungkan Saldo kita dengan Sorry Aku ulang Jadi tadi udah ngerti ya Gimana caranya menggabungkan Isi dompet yang ada disini Dengan saldo yang ada di depan Jadi caranya gampang banget Tinggal kita roll out aja di bawah sini Ya diisi disini Untuk kita roll out Kayak gitu guys Oke jadi yang saya ulang lagi Oke jadi aku ulang lagi Yang diperlukan untuk mengisi data bank adalah Nama bank kita Pilih aja bank apa Kemudian nomor rekening dan keterangannya Keterangannya boleh dikosongkan Boleh juga diisi dengan id tiktok cash kita Setelah itu nanti tinggal di klik Apa namanya diisikan jumlah Yang akan kita tarik Lalu kita klik menentukan di bagian bawah Tinggal menunggu rekening Uang kita masuk ke rekening Dan guys disini Aku akan terus menunggu ya Sampai Uangnya masuk ke rekening aku Disini aku mengecek dulu lagi kembali Ini halaman utama Kita juga boleh ngecek dari sini guys Selain dari menu profile tadi Kita masuk di transaksi Kemudian kita lihat catatan penarikan Nah ini sementara Dalam pembayaran ya Sudah pembayaran Oke Tunggu ya Aku buka dulu Internet banking aku Di BCA ya By the way guys Ini no cut no edit ya Jadi mohon maaf Kalau ada yang salah-salah kata Ini no cut no edit ya Sorry aku pakai kamera ya Ini no cut no edit ya Ini no cut no edit ya Kita sama-sama buka mobile bankingnya Nah ini teman-teman yang ada di grup ini ya Disini ada beberapa grup tiktok case Tuh Jadi teman-teman jangan khawatir Teman-teman akan mendapatkan bimbingan khusus dari tim aku Jadi jangan khawatir Kita semua ini akan mendapatkan bimbingan Jadi tidak perlu khawatir Tidak tahu apa Atau kebingungan nanti ya Nah kita sudah masuk disini Aku masukkan dulu Aku masukkan dulu ya guys Oke Sebentar loading Nah Ini dia kita lihat Pembayaran e-commerce Informasi rekeningnya disini ya Informasi rekening Kemudian aku cek mutasi rekening Kemudian ini 18 Januari 2021 ya guys No cut no edit Kalian boleh lihat Kemudian kita cek Lihat mutasi transaksi Oke disini ada Apa ini 21 juta Oh 21 ribu sorry Disini ada Nah ini dia guys 1.064.367 rupiah Udah masuk ya Nah dan rekening penerimanya itu Atas nama PT Gerbang Pembayaran Apa nih Pokoknya ini deh Ya Nah Ini transaksi aku 1.064.367 rupiah Real ya teman-teman ya Real ya Nah Aku balik lagi nih jumlannya Sama kan 1.064.367 Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video